bismillahirrahmanirrahim berbagi informasi cara mengemudi mobil di malam hari pada jalan yang tidak ada lampu penerangan sama sekali insyaallah jika teman-teman mencermati video ini ketika menjumpai jalan yang gelap akan tetap aman dan nyaman pertama pengemudi kita ya dalam mengemudi harus bebas dari takut dan tentunya harus menumbuhkan percaya diri serta yakin saya bisa percaya diri itu tentunya harus ditumbuhkan ya caranya ya belajar dari para sopir senior yang telah memiliki jam dressing yang tinggi bukan jam terbang ya karena ini bukan tutorial mengemudikan pesawat baik kita mulai panduannya ada dua pedoman yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu panduan kemudi dan panduan dashboard serta weaver intinya adalah kita memberikan suatu tanda pada setang kemudi titen-titen ya kalau bahasa jawa itu jadi menandai, meniteni kalau bahasa jawa meniteni kemudi kemudian menandai itu ada dashboard itu kan ada teku-tuku ada murnya dan seterusnya ya serta weaver kemudi yang standar itu sebenarnya bisa dijadikan pedoman bagi para pengembudi mobil dalam melajukan kendaraannya ya jadi disini biasakan untuk pegang setir dengan cara yang benar yaitu tangan kiri dan kanan itu sejajar pada bidang datar ingat ya posisi tangan bukan di atas setir atau di bawah setir pada layar ini sekedar simulasi posisi tangan kemudian ada garis kuning yang terputus-putus itu adalah panduan posisi jadi diperkirakan kita harus bisa memperkirakan posisi ban kiri dan kanan saya itu pada saat mobil melaju lurus garis kuning yang terputus artinya posisi ban itu nempel ya sekitar 10 hingga 15 cm artinya jika ada objek diantara dua garis terputus itu atau masuk dalam area setir kemudi mobil akan menabrak kendaraan atau orang yang ada di depannya jika ada mobil yang berlawanan arah maka hampir dipastikan sepion kita akan berbenturan atau tabrakan dengan sepion mobil lawan tadi yang berlawanan arah sebaiknya nih teman-teman membuat panduan setir kemudi itu sendiri jadi dengan cara berlatih dulu posisi mobil berhenti duduk yang nyaman di kursi sopir ya punggungnya nempel pada sandaran kursi pokoknya di piwat nyaman lah bukan pada posisi tegak lurus atau bahkan kepalanya menuju ke nempel hampir nempel ke kemudi bukan itu tapi posisi duduknya biasa bersandar kemudian luruskan tangannya pegang kemudi selanjutnya lah ini posisi nyaman teman-teman bisa minta bantuan ayahmu atau kakakmu untuk membawa tongkat buat apa tongkat itu gunanya untuk menandai saja ya jadi yang pertama ini dimulai dari penandaan kemudi sebelah kiri posisikan tongkat itu dalam keadaan berdiri lalu luruskan tongkat dengan garis akhir sepion kiri nah tongkat itu arahkan berjarak 1 meter di depan mobil dari sini teman-teman bisa perhatikan kemudi lalu lihat tongkat itu nanti akan akan kita bisa ada ya ada suatu mengingat-ingat dimana posisi tongkat itu ketika dilihat dari arah setang kemudi setelah jarak 1 meter mintalah kakakmu atau ayahmu untuk maju lagi 5 meter sama ingat-ingat posisi tongkat dalam keadaan jarak 5 meter dilihat oleh mata ya dilihat oleh mata driver itu diarahkan ya artinya diluruskan dengan inilah kemudi kemudian setelah itu minta untuk mundur lagi 10 meter lakukan hal yang sama jadi disini teman-teman nanti akan bisa mengingat mengingat dimana posisi objek yang nantinya saya akan ban saya atau sepion saya itu nabrak dalam posisi 1 meter 5 meter dan 10 meter selanjutnya lakukan hal yang sama pada posisi ban sebelah kanan 1 meter lalu tandai 5 meter tandai lagi 10 meter tandai lagi kalau takut lupa boleh tuh setang kemudi itu ditandai dengan benang atau selotip kertas panduan kedua adalah dengan memberikan tanda pada dashboard mobil baik pada sisi kanan setir maupun pada tengah bagian wiper diperhatikan pada angka 1 warna hijau tanda panah angka 1 ini artinya posisi jarak bodi mobil sebelah kanan kisarannya 100 cm kemudian untuk yang nomor 2 jika digaris lurus lurus pandangan ke depan maka jarak aman bodi kanan ini 50 cm nah sekali lagi jika lurus pada setang kemudi maka itu adalah ngepres sekitar 10 cm kemudian yang di sebelah tengah nomor tiga itu merupakan jarak ban kiri berada di 10 cm dari objek atau got atau bahu jalan sedangkan nomor empat ini adalah jarak aman bagi bodi kiri mobil kisarannya 50 cm dan yang kelima itu jarak bodi kiri itu 100 cm jika teman-teman berjalan pada jalan gelap dan jalannya termasuk sempit maka arahkan pada nomor 4 yaitu jarak aman mobil pada bodi kiri itu 50 cm 50 cm saya akan berikan panduannya langsung sesuai dengan kondisi di lapangan pertama posisikan mobil pada penanda dashboard nomor 4 yaitu 50 cm dari bahu jalan sebelah kiri untuk sebelah kanannya pastikan posisi lampu kendaraan yang berlawanan arah berada di antara penanda dashboard kanan nomor 2 dan 1 ya minimal 50 cm hingga 100 cm agar posisi kita itu aman dan nyaman kita lihat di depan ini nah seperti itu ya contohnya jadi ketika kita memberikan satu tanda pada nomor 2 hingga nomor 1 itu pasti untuk kendaraan yang di depannya ini dalam posisi aman artinya spion maupun kendaraan kita tidak membahayakan bagi pengendara lainnya tetap posisikan mobil pada bahu kiri jalan upayakan jika jalan sempit teman teman lakukan pada posisi 50 cm di bahu kiri jalan ini lorong yang gelap dan kita tetap fokus jika ada garis pembatas putih atau mata jalan maka upayakan posisi marka itu ada pada posisi 20 cm dari ban sebelah kanan kita caranya seperti tadi meluruskan pandangan setir kemudian yaitu tangan kanan itu bisa teman teman rasakan jari kita yang sebelah kanan itu sepertinya nempel atau garis yang marka itu nembus masuk ke tangan kita itu yang saya maksud nah ini adalah sebagai salah satu penanda stang kemudi yang akan membantu kita senantiasa aman dalam berkendaraan selanjutnya teman-teman bisa melatih ya untuk merapatkan ban mepet seperti kiri seperti gambar ini nih lihat saya belajar untuk posisi posisi ban itu hampir nempel atau pada akhir aspal berbatasan dengan bahu jalan ini ini artinya kita melatih bagaimana ketika jalan itu tinggiran rendah atau disitu ada got atau jurang itu posisi kita ketika jalan sempit ini bisa tetap melampaui tapi tetap ya dimulai dengan kecepatan yang rendah terlebih dahulu untuk mengelihatnya teman-teman bisa melihat ke arah spion di belakang intinya itu yang namanya batas bahu jalan itu biasanya kalau kita duduk di posisi yang benar itu pada handle ya handle pintu itu akan seperti hampir nempel jaraknya sedikit sekali dengan handle pintu maka teman-teman sebelum melakukan suatu aksi di jalan raya dengan mengendarai mobil cobalah rapatkan dulu minta bantuan kakak atau ayahmu mepet di pinggir jalan jadi upayakan bannya itu jaraknya sekitar 10 hingga 15 cm saja nah setelah mepet berhenti dulu kemudian amati amati posisi depan pada dashboard dan amati pada spion sebelah kiri perhatikan belakangnya nanti disitu teman-teman akan bisa merasakan dan ya sudah mulai bisa harus membiasakan kemudian untuk belajarnya silahkan ambil jalan yang bahunya itu bahu jalan itu adalah dari tanah ya bukan got ya itu berlatih dulu pelan-pelan dulu kecepatan 10-20 km per jam latih terus seperti ini agar nanti ketika kita itu menjumpai jalan yang sempit dan memaksa kita itu harus mepet benar ke arah kiri maka kita sudah terbiasa untuk menandainya demikian saja brother semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali berkendaraan di jalanan yang sempit malam hari gelap gulita dan hanya ada lampu mobil kita maupun lampu mobil kendaraan yang berlawanan arah terima kasih selamat selamat Terima kasih.